Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru anani amilah hama abadu Pendengar Mutiara Fagi Erari Bandung Kematian itu pasti Setiap yang berjiwa pasti mengalami kematian Karena kematian yang akan dialami siapapun yang bernyawa Tentu ini mau tidak mau suka tidak suka Akan datang kepada kita semua Karena Allah akan mencabut nyawa kita pada waktunya Kematian itu pasti bersama Dr. Hajah Dede Kania SHIMH Silahkan Bustaja Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pemirsa RRI dimanapun berada Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali Dalam kajian Mutiara Pagi Hari ini bahasannya Luar biasa berat nih Pak Berkaitan dengan kematian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimna syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walikul li ummatin ajal Faizajah ajalhum la yastakhiru nasa'ah Wa la yastaqdimun Artinya bahwa bagi setiap makhluk itu ada kematian Dan tidak ada kematian yang kemudian lebih didulukan Atau yang lebih diawalkan Jadi semuanya ada waktunya Ada hari yang sudah ditetapkan Yang perlu kita ketahui Malaikat maut itu Ini datang setiap hari kepada kita Setiap manusia Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat Datang sampai 70 kali dalam satu hari Untuk apa? Untuk melihat Ini sudah waktunya belum Sudah ada belum ya Makanya ada Ada apa Di riwayat dalam riwayat disebutkan bahwa Orang-orang tertentu dia sudah Merasakan bahwa ajalnya sudah Sudah dekat Ya tentu ini orang-orang tertentu saja Yang bisa merasakan itu Tapi bagi sebagian yang lain kan tidak Kenapa? Kematian itu suatu yang pasti Karena yang lainnya tidak pasti tentu ini Kenapa kematian pasti? Kematian itu akan datang tadinya Setiap orang, setiap makhluk Yang mempunyai nyawa Setiap manusia Kalau kita hubungkan dengan zat kita Manusia, setiap manusia Tidak ada yang tidak bisa mati Orang yang mengaku dirinya Tuhan Seperti Fir'aun Itu mati juga Orang yang mengaku raja diraja Mati juga Orang yang sombongnya luar biasa Mati juga Orang yang kaya raya Orang yang punya kuasaan Semuanya mati Kapan kematiannya? Macam-macam Waktunya tidak ada yang Tidak ada yang tidak ketahui Tidak ada yang tahu waktunya Bisa jadi Dia meninggalnya masih di dalam rahim ibunya Dia meninggal ketika dilahirkan Dia meninggal dalam usia muda Dia meninggal dalam usia remaja Atau di dalam usia dewasa Atau di usia lanjut Panjang usianya Tidak ada yang ketahui Tapi pasti dia akan meninggal Jadi setiap kita itu menuju kepastian itu Menuju mati itu Tinggal kita siap atau tidak Untuk matinya Kenapa? Karena kita setelah kematian Akan menghadapi pertanggung jawaban Atas perbuatan-perbuatan kita Amal-amal kita di dunia Baik buruk amal kebaikan kita Semuanya akan dihitung Semuanya akan ditimbang Dan dikembalikan kepada kita Semua Tidak ada yang luput satupun Ini yang harus diingat ya Tidak ada yang luput Jadi setiap manusia Ketika dia hidup Perlahan-lahan Dia akan menuju kematiannya Setiap kita Apakah itu karena kematian Kematiannya tiba-tiba Sudah tidak Kalau yang sudah siap Tiba-tiba itu menjadi kenikmatan Kata-kata Rasulullah SAW Tapi bagi orang yang berbuat Keburukan Orang yang suka berbuat zulim Tentu itu adalah sebuah azab Jadi ketika dia melakukan keburukan Di saat itulah datang Waktu ajalnya Itu tentu keburukan Makanya Kalau kita sebagai umat Islam Kita harus sadar Bahwa kita pasti meninggal Kita pasti mati Kita harus persiapkan diri Sebaik mungkin Dalam Islam Matian itu ketika Ruh meninggalkan Jasad Kalau dalam dunia kedokteran Ketika Ketika Jantung Sudah tidak berdetak Kematian itu Atau ada kematian Karena hal yang lainnya Penyebab matinya Macam-macam Bisa karena sakit Penyakitnya sekarang banyak Beraneka ragam Kemarin kita ramai pandemi Banyak yang meninggal dunia juga Tapi bisa juga Karena hal yang lainnya Ini yang Harus diperhatikan Tadi tentang Bekal kita Bekal kita Setiap orang yang meninggal Kata Allah Itu akan Diperlihatkan Apakah dia Akan mendapatkan Kebaikan Atau akan Mendapatkan Keburukan Makanya macam-macam Orang yang meninggal itu Ada yang Tersenyum Mukanya Dengan penuh Ketenangan Tapi sebaliknya Ada yang Menolak Seperti Merontah Dan kemudian Dia Apa ya Terlihat ya Garis-garis Bahwa dia Menolak Kematian itu Ini yang Yang harus diperhatikan Dan juga Setiap orang Itu akan Dicabut nyawanya Sesuai dengan Kebiasaan-kebiasaan Di hidupnya Kita inginnya Kebiasaan yang baik Tentu ya Ada orang yang meninggal Ketika dia Sedang Sujud Sholat tahajud Sujud Di dalam Sholat fardu Ada yang meninggal Ketika dia Sedang Mengaji Ada yang meninggal Ketika dia Sedang Berinfak Tapi juga Sebaliknya Ada orang yang Meninggal Tapi dia Sedang melakukan Keburukan-keburukan Na'udzubillah Ini yang Senangnya Berbuat Aniyah Tiba-tiba Dicabut nyawanya Wallahu'alam Makanya Dalam Setiap Pelayan nafas Jangan lupa Untuk berzikir Kepada Allah Memohon Supaya kita Diberikan Umur yang Umur yang Panjang Ini katanya Tadi Pak Ustadz Pengen umur yang Panjang Supaya apa Supaya ada Waktu Untuk Bertahubat Ada Waktu Untuk Menambah Amal Kebaikan Jadi umur Panjangnya Bisa berkah Tapi Jangan sampai Umur panjangnya Disiasiakan Ini karena Kematiannya Datang Sesuai dengan Kebiasaan Kalau kita Biasa Berbuat Kebaikan Insyaallah Nikmat Kelihatan Tenang Sekali Tiba-tiba Lagi sholat Jatuh Banyak Sekarang Di Menso Konten-konten Mengenai Kematian Menjadi pengingat Kepada kita Ada orang yang Sedang menjadi Imam Tiba-tiba Dia Tersungkur Jatuh Dia Didatangi Malaikat Israel Dalam keadaan Menjadi Imam Luar biasa Nikmat Sekali Dalam keadaan Dia sedang Sujud Menyembah Tuhan Memohon Ampunan Cabut Nyawanya Insyaallah Itu husnul khotimah Jadi kita selalu Harapkan Bahwa kematian Kita ini Adalah Husnul khotimah Jangan sampai Su'ul khotimah Itu keburukan Yang paling buruk Di antara Akhir hidup Kita adalah Kematian Yang demikian Jadi Selalu Kita Berdoa Bahwa Allah Akan mencabut Sisa umur kita ini Mencabut Nyawa kita ini Dengan Husnul khotimah Dengan kebaikan Demikian Pendengar dan Pemirsa Setiap manusia Memiliki ajal Dan kematian Tidak bisa dihindari Dan Kita tidak ada Yang bisa lari darinya Namun Sayang Sedikit manusia Yang mau bersiap Menghadapinya Seperti Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang artinya Katakanlah Sesungguhnya Kematian Yang kamu lari Daripadanya Maka sesungguhnya Kematian itu Akan menemui Kamu Kemudian Kamu akan Dikembalikan Kepada Allah Yang mengetahui Yang gaib Dan yang nyata Lalu Dia beritakan Kepadamu Apa yang telah Kamu kerjakan Quran Surat Ajumu'ah Ayat 8 Tentu pendengar Kematian itu Pasti Masih akan Kita lanjutkan Kembali Bersama Dr. Haja Dede Kania Silahkan Kita sudah Bahas Beragam Bentuk Datangnya Kematian Bagi orang-orang Yang terbiasa Melakukan Kebaikan Insya Allah Kematian itu Datangnya Dengan Kebaikan Juga Dan Dengan cara Kita Ketika kita Sedang melakukan Kebaikan Walaupun Ini dikatakan Proses Pencabutan Nyawa itu Luar biasa Sakitnya Bahkan Rasulullah S.A.W. Tidak luput Dari rasa Sakit itu Padahal Untuk Rasulullah Malaikat Sudah Memperhalusnya Berpuluh Kali lipat Tapi tetap Terasa Sakitnya Makanya Beliau Berdoa Semoga Hambaku Ini Mendapatkan Tidak Mendapatkan Rasa sakit Yang demikian Tapi Itu sudah Ketetapan Allah Tidak ada Yang bisa Luput Dari Rasa sakit Ketika Ditarik Nyawa Ruh Dari Jasad Kita Disitulah Proses Kematian Berlangsung Kita Selalu Memohon Kepada Allah Bahwa Kita Ingin Hidup Yang Tentu Hidupnya Hidup Yang Bahagia Kita Doakan Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wa Kina Zabanar Itu Doa Sakpujagad Bahwa Kita Ingin Hidup Dunia Kita Yang Baik Dunia Kita Penuh Dengan Kebaikan Tapi Jangan Lupa Akhirat Tempat Kita Pulang Dan Kehidupan Yang Abadi Kelak Itu Kita Harapkan Kebaikan Maksudnya Kebaikan Apa? Kemudahan Di Dalam Proses Penghitungan Amal Kebaikan Di Dalam Hisab Kemudian Juga Kebaikan Ketika Kita Masuk Kedalam Syurganya Bertemu Dengan Allah Bertemu Dengan Para Kekasih Allah Para Nabi Ini Yang Tentu Menjadi Harapan Kita Semua Disebutkan Disini Bahwa Apa Yang Terjadi Ketika Proses Kematian Menjadi Petunjuk Orang Ini Termasuk Kedalam Golongan Yang Mana Kedalam Orang Orang Yang Baik Yang Bertakwa Atau Bukan Ini Kalau Dia Menghadapi Kematian Dengan Penuh Tenang Ketenangan Dan Juga Penuh Dengan Rasa Keikhlasan Keikhlasan Dan Bahkan Ada Tanda Tanda Dia Husnul Khotimah Diantaranya Kematian Pada Hari Malam Jumat Hari Jumat Selasa Kemudian Terlihat Ada Senyum Dan Wajah Yang Teduh Yang Ikhlas Itu Betul Luar Biasa Insya Allah Ketika Dia Dicabut Itu Diperlihatkan Ternyata Ada Kenikmatan Setelah Kematian Ini Kenikmatan Yang Kekal Di akhirat Tapi Kalau Tidak Yang Diperlihatkan Tentu Keburukan Keburukan Dan Siksaan Di akhirat Makanya Orang Ada Juga Yang Meninggalnya Yang Dengan Mungkin Malaikat Juga Mencabutnya Asal Asal Cabut Saja Saking Keselnya Mungkin Sama Orang Tersebut Namazubillah Mudah Mudah Kita Tidak Tergolong Orang Orang Yang Demikian Kita Berharap Kita Mendapatkan Kasih Sayang Dari Allah Dan Semua Makhluk Yang Ada Di Dunia Ini Ini Kematian Ini Menimpa Siapa Menimpa Seluruh Makhluk Termasuk Malaikat Pun Itu Ada Kematian Jadi Tidak Ada Satu Makhluk Pun Yang Tidak Mengalami Kematian Seluruh Makhluk Itu Mengalami Kematian Dan Bagi Kita Ini Akan Dimintakan Pertanggungjawaban Atas Semua Perbuatan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Kita Makanya Dulu Para Sahabat Itu Senantiasa Berlomba Lomba Melakukan Kebaikan Di Sisi Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Tidak Ada Satupun Yang Kemudian Menginginkan Keburukan Berlomba Lomba Siangnya Mereka Siangnya Mereka Berusaha Siangnya Mereka Berniaga Berjualan Siangnya Mereka Memimpin Umat Siangnya Mereka Berperang Misalnya Malamnya Mereka Bagaimana Malamnya Mereka Berlomba Lomba Bertahajud Berlomba Lomba Membaca Al-Quran Berlomba Lomba Menghatamkan Al-Quran Jadi Bukan Hanya Dunia Tapi Akhirat Mereka Kejar Ini para Sahabat Yang sudah Dijamin Surganya Pun Demikian Sahabat Abu Bakar Sahabat Usman Bahkan Setiap Malam Menghatamkan Al-Quran Sampai Kakinya Bengkak Seperti halnya Rasulullah S.A.W Kalau kita Malam Duksek Tibrak Tapi Pengen Ketemu Rasulullah Nanti di akhirat Gimana caranya Ya mudah-mudahan Diberikan Rahmat Dan Hidayah Dan Inayah Juga Pertolongan Kita yang Yang banyak Kedulnya Ini Yang banyak Salahnya Ini Mudah-mudahan Allah Memberikan Keringanan Memberikan Pertolongan Dan juga Tetap Tetap Harus Berusaha Kedepannya Diperbaiki Bacaan Quran Diperbaiki Solat Diperbaiki Supaya Amal Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Dan Tidak Ada yang Batal Pahalanya Insya Allah Ini Menghadapi Kematian Kita Akan Siap Ada Orang-orang Yang siap Dengan Kematian Berarti Mereka Sudah Pede Dengan Kebaikan Duniawinya Kita Apakah Sudah Pede Ini Pertanyaannya Apakah Sudah Pede Pak Kalau Belum Pede Berarti Kita Harus Terus Berusaha Berarti Sudah Kita Sudah Harus Kencangkan Taubat Kita Kencangkan Doa-Doa Kita Supaya Kita Termasuk Kedalam Hamba-hambanya Yang Soleh Demikian Pendengar Dan Pemirsa Janganlah Salah Seorang Kalian Mengharapkan Dan Berdoa Memohon Kematian Kematian Sebelum Waktunya Tiba Sungguh Bila Salah Seorang Dari Kalian Meninggal Dunia Amalnya Terputus Sungguh Umur Orang Mumin Itu Menambahkan Kebaikan Hadis Riwayat Muslim Nomor Hadis 2686 Tentu Pendengar Hendaknya Manusia Senantiasa Bersabar Dengan Ketetapan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Dengan Istiqomah Di Jalannya Ini Sangat Menarik Bustajah Ketika Berbicara Kematian Ada Orang Yang Sakit Sehingga Dia Hampir Putus Asa Berharap Ingin Cepat Mati Malah Ada Juga Yang Sampai Minum Obat Yang Akan Mematikan Namun Di Sisi Lain Orang Berlomba Berikhtiar Sampai Keluar Negeri Berharap Ingin Umurnya Panjang Tidak Segera Mati Seperti Apa Bustajah Betul Tadi Bahwa Setiap Orang Itu Akan Mati Tidak Ada Yang Luput Kematian Yang Beragam Bentuknya Ada Orang Yang Sudah Siap Dengan Kematian Bahkan Ada Orang Yang Ingin Mati Ini Sebaliknya Karena Merasa Hidupnya Sudah Tidak Ada Harapan Sudah Menyerah Dengan Hidupnya Ini Bukan Ciri Mumin Orang Yang Beriman Dia Yakin Allah Akan Menuntun Apapun Kesulitan Yang Dia Alami Hari Ini Itu Akan Diberikan Jalan Keluarnya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Jangan Kemudian Menyerah Dengan Kondisinya Ini Tidak Mungkin Terlilit Hutang Yang Banyak Sekali Ini Sekarang Lagi Musimnya Judi Online Misalnya Banyak Yang Terlilit Hutang Sampai Kemudian Bunuh Diri Bahkan Kalau Kita Umat Islam Tadi Judinya Sudah Haram Jadi Jangan Didekati Perbuatan Perbuatan Haram Jangan Didekati Dan Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Jangan Dilakukan Sekecil Apapun Kalau Kita Lakukan Itu Akan Menimbulkan Penyesalan Akan Menimbulkan Ketakutan Pada Diri Kita Makanya Muncul Was-was Makanya Muncul Rasa Takut Bahkan Sampai Mendorong Kepada Bunuh Diri Orang Yang Bunuh Diri Di Dalam Islam Dalam Hadis Disebutkan Itu Tidak Akan Mencium Bau Surga Makanya Hati-hati Menyerah Apapun Kepada Kondisi Jangan Sampai Kita Lupa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Kita Orang Islam Sudah Bersyahadat Orang Islam Tingkatkan Keimanan Kita Keyakinan Kita Bahwa Allah Selalu Ada Senantiasa Membantu Kita Menolong Kita Sebagai Hambanya Insyaallah Nanti Kesulitan Itu Akan Diangkat Dengan Cara Bagaimana Ya Beragam Caranya Gimana Allah Allah Yang Memberikan Kesulitan Allah Juga Insyaallah Nanti Yang Memberikan Kemudahan Kemudahan Jadi Jangan Sampai Kita Justru Menolak Takdir Apa Yang Kita Alami Saat Ini Kita Serahkan Semuanya Kepada Allah Kalau Ada Kesulitan Kembalikan Kita Niatkan Hidup Kita Untuk Allah Dan Kembali Kepada Allah Makanya Innalillahi Wa Innalillahi Rajiun Jadi Apapun Yang Kita Miliki Di Dunia Ini Hembusan Nafas Kita Harta Kita Orang Orang Yang Kita Cintai Semuanya Itu Adalah Milik Allah Tidak Ada Satupun Sebenarnya Yang Milik Kita Itu Punah Kalau Ada Di Milik Kita Itu Titipan Allah Semuanya Kembali Kepada Allah Termasuk Diri Kita Pun Akan Kembali Kepada Allah Itu Jadi Rendungan Bagi Kita Semua Bahwa Apapun Yang Kita Lakukan Akan Kembali Kepada Diri Kita Dan Akan Dipertanggungjawaban Kelak Di Akhirat Makanya Berbuat Sebaik Mungkin Ikhlaskan Dan Yakini Bahwa Kematian Itu Sesuatu Yang Pasti Terima Kasih Pendengar Dan Pemirsa Sering-sering Mengingat Pemutus Segala Kenikmatan Yaitu Kematian Karena Tidaklah Seorang Seseorang Mengingatnya Dalam Kesempitan Hidup Melainkan Akan Melapangkannya Dan Tidaklah Seseorang Mengingatnya Dalam Keluasan Hidup Melainkan Akan Mempersempitnya Hadis Riwayat Bayi Haki Tentu 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 Mengingat Kematian Akan Menimbulkan Rasa Khawatir Di Dunia Yang Panah Karena Kita Akan Menuju Negeri Akhirat Yang Abadi Kematian Tidak Mengenal Usia Waktu Ataupun Penyakit Tertentu Agar Setiap Orang Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapinya Manusia Tidak Pernah Lepas Dari Kondisi Lapang Dan Sempit Sehingga Dengan Mengingat Kematian Maka Manusia Tidak Akan Terlena Ataupun Berputus Asa Dari Takdir Manusia Yang Mengingat Kematian Akan Dimulyakan Dalam Tiga Hal Yaitu Segera Bertobat Hati Kona'ah Giat Ibadah Di Akhir Perjumpaan Kita Tentang Mengingat Kematian Dalam Kesimpulan Bisa Disampaikan Wistaja Ya Ajal Itu Adalah Janji Ajal Itu Janji Dan Itu Kepastian Jadi Setiap Makhluk Itu Pasti Akan Menemui Ajalnya Atau Kematian Tidak Ada Yang Luput Dari Kematian Itu Sebuah Bagian Dari Takdir Kita Kapan Kita Meninggal Kita Tidak Tahu Makanya Diperintahkan Oleh Allah Pelihara Ruku Kita Pelihara Sujud Kita Maksudnya Amal Kebaikan Kita Jangan Sampai Ketika Kita Dicabut Nyawa Kita Sedang Melakukan Keburukan Keburukan Kita Selalu Berdoa Supaya Mendapatkan Husnul Khotimah Dan Masuk Kedalam Surganya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon maaf Atas Segala Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendekat dan pemirsa Terima kasih Anda Mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 Rari Bandung Mudah-mudahan Di kesempat lain Kita akan Membahas Dengan Tema Yang Berbeda Terima kasih Ibu Ibu Dr. Hacar Dede Kania Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh